Hai kata-kata dulu kandung-kandung kandung-kandung abdul-abdul abdul-abdul ini Allah nih kamu mau ngomong-ngomongan tadi kau bilang Yesus kirahi berbila-bila birahi ganjing bangsa makanya saya mau emosi umat ini kenapa tadi kamu mengatakan Yesus kirahi gimana sih nggak bisa nyentuh gua ya tadi kenapa tadi kamu ngatakan Yesus kirahi gimana lo tadi perkawinan anak domba ya ini udah tahu ini ngomong anjir baca-baca nih soal pokoknya ini dengarkan gimana nih emosi ya yang usahnya saya gini-gini 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 gedelela kenapa emosi saya tidak menjawab emosi saya menjawab gimana sih sekian ini kenapa pakaian miut-miut apa sebentar ya apaan es islam suruh minta maaf dulu Ken ya di Islam itu yang yang lu kawin itu bidadarinya gitu ini lu Tuhannya sendiri lu kawini ini kan membuat kita berpikir Oh pantesan di film-film porno industri setiap apa namanya kita kadang-kadang yang sering mendengar pemain-pemainnya itu Oh Jesus so good Oh Jesus so big akan disebut-sebut Islam nama Tuhan dikumandangkan di rumah ibadah kekrestenan malah di rumah porno kayak ini kan Coba moralitasnya dimana gitu ini butuh penjelasan ya ini butuh penjelasan itu dari terus kalau bisa dibilang yang itu kiasan ini fotonya udah ada yang kedua dari sekian banyak kiasan yang bisa dipakai kenapa kawinin Tuhan itu yang dipakai gitu kan otaknya Tuhannya kresenkan cuma dua ya kalau nggak mengawini Tuhan eh berzinah dengan apa berzinah dari Tuhan kawin zina kawin zina kawin zina itu aja otaknya lihat aja di Kidung Agung Hosea Yeskil gitu kan Wahyu tuh apalagi tumbah-tumbah tuh sangat-sangat membuncah gitu birahinya untuk untuk mengawini ciptaannya sendiri gitu atau dikawini oleh ciptaannya sendiri nah Coba jadi kawan-kawan muslim ini kita harus berpikir ya ini ini bejat ini ini tidak bermoral ini kalau di dalam akhlak Islam gitu karena yang namanya Tuhan itu diibadahi dihormati hati Hai silahkan eh ini simuluh jahannam Islam ini bukan Allah ngomong-ngomong apa tentang surga ya oke di dulu bisa bisa enggak bisa enggak Ken agak ini kan ya udah silahkan ketika dipotong saya riset perjanjiannya ya Nah gitu dong Islam kan anjing begini contohnya gini ya dia mengatakan tadi mati jihad itu loko emosi pakai kata-kata yang ini 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 eh jangan eh 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 setan bangsa kenapa kok marah ya ini nih baca tuh apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad dengan kamu hubungan kamu dialog eh 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 Islam sebentar dulu Islam Sarway Halo Islam Islam hitung Islam Allah muta-mata gak gak tau-tau dia ditembak sama Israel dia diam aja tuh enggak tahu-tahu dia tuh ini mau tahu saya saya dikauh mengatakan mati jihad itu ke surga ini Allah ya ini minta suruh minta maaf ini ini emosi dia eh 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 Abdul 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 ini Allahmu nih kamu mau ngomong-ngomong tadi kau bilang Yesus birahi berbilang-bilang birahi gimana loh tadi perkawinan anak domba ya ini orang-orang tahu ini ngomong-ngomong anjir baca-baca nih soal pokoknya ini dengar Hei ken ken gimana diken emosi ya yang usahnya saya gini-kena kelima kali ini gini-gini 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 gula-gini gula-gini dulu ke bangsa kebangsa dong bangsa dong semosi banget emang-emang emang-emang iya ini panas ya bangsa kau panas ya bangsa tahu sudah lu setuju itu oke emosi bangsa aku mau menjelaskan bangsa ini Allahmu tidak tahu ini sama dulu jangan ngomong-ngomong matamu-mati matamu dia mau dimiliki maksudnya mau dimiliki ini saya berjawab dia semua minta maaf dulu enggak lu ngomong anjing tadi eh oke teman-teman baru hampir mulai sisinya saya keluarkan keturunkan dulu mereka berdua biar saya jelaskan disini ya saya tadi setidak lupa mengingatkan bahasa-bahasa yang tidak perlu jangan dikeluarkan ketika kores mengatakan birahin tahap segala macam mungkin si CP pun eh si CP pun membalas dengan bahasa seperti itu tadi jadi kalau bisa ya saling menahan aja jangan ada yang marah gitu ketika kita mengatakan ajaran orang birahi apa segala macam ya karena ada perkawinan itu mungkin si CP mengapa dia mengatakan anjing kita dengarkan dulu itu itu maksud saya ya dia bisa mempertahankan bertanggungjawabkan kenapa dibilang anjing ya kita dengarkan dulu kores ya kayak gitu aja ya Hai ah silahkan saya naikkan lagi Hai yang mau naik silahkan yang apa naik lagi si kores naik tadi si CP mengatakan kenapa birahi karena ada perkawinan tadi kenapa dibilang si CP anjing kita dengarkan dulu gitu ya Kenapa dibilang anjing ayo harus didengarkan ya Hai kan ini waktunya 5 menit 5 menit saya menurunkan kalian bukan karena saya membentik ya saya supaya saya kenapa saya di kick saya kan harus menjawab keduan dia harus biar biar jangan ada yang merasa dijual tadi tadi ketika dia mengatakan yes kubirahi saya diam aja loh loh iya makanya lu ngomong aja kan itu hubungannya dimana 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 terakhir lagi dimana terakhir lagi bilang seperti ya udah saya mau jawab sama silahkan jelasin ngomong itu yang anjingnya itu jangan masalah jangan emosi sabar 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 ya ini anjing emang apakah kamu mengira ini kata si Allah bahwa kamu akan jenis tantrum dibiarkan begitu saja eh sabar kamu goblok ya sabar sabar ya sabar ya sabar ya sabar kamu membiarkan betul saja di sini bahwa akan dibiarkan saja apabila Allah di seolah-olah-olah saya belum mengetahui tenangkan tenangkan batinmu sabar 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 dia mengatakan orang yang mati jihad itu kan di surga jauh-jauhnya tidak didengarkan ya makanya saya heran juga kamu mau ngomong-ngomong saya Oke silahkan lebih sama waktu ngomong anjing lu ngomong goblok itu apa hubungan sama dari wajib harus berakhir ayolah udah udahlah korek giliran Kristen Kristen giliran islam-islam Udahlah kamu juga ngomong anjing itu kan gue pertanyaan itu loh tegas biji matamu biarkanlah waktu Kristen Kristen waktu Islam Islam udah deh nanti kita kejangan 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 saya harap kalimat-kalimat yang gak perlu untuk dikeluarkan lagi ya siap di sini Oke fokus ya silahkan mau menungguan data silahkan nah ya oke saya jalankan ketika berbicara CP Oke ya dengar nih ya nih dia mengatakan tadi orang yang mati jihad mati jihad nih dia katakan tadi akan disatukan di surga apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal nih ini nih si Allah Allah si Allah nih ini nih si Allah ini belum mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu nah dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Allah mengambil teman Allah dan Rasulnya bagaimana mungkin ini si Allah maha tahu dia tak tahu itu siapa yang mati kena peluru Israel enggak tahu gitu Islam seluruhnya kena prank kerasi Allah nih ini Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu ini maha tahu ini maha tahu ini maha tahu bahkan kalau kau bilang ini pencipta langit dan bumi kenapa dia tidak tahu tentang siapa yang mati berjihad kasihan kamu itu kena siapa namamu sobirin kamu kenapa kena peluru Israel ha lalu kemana Allah apa saya ke surga anjing saya enggak tahu nah ini enggak tahu dia ya ini kah yang dikatakan Allah maha tahu belum mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu botol ini botol ini botol ya ini botol ini bukan Allah bukan Tuhan ini karena dia tidak mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu jadi orang yang mati kena peluru Israel tongkosong nyaring bunyinya imannya iman goblok karena Allahnya tidak mengetahui orang-orang yang berjihad diantara diantara dia nah ini tadi kemang ketahui Islam itu indah saya simpel sederhana saya skip dulu ya saya introduksi dulu CP sebenarnya tadi tema kita tentang apa ya nang di surga ini mampus kamu terikan ya saya sudah biar kawinan emosi itu kemungkinan emosi JT di tegur lebih jauh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam jawab kores jawab enggak tadi kenapa kondisi menanggap dua jawab mengenai dulu ini saya sudah habis lebih banyak hubungannya tema kita dengan Islam gimana sih gimana sih seluruh dunia loh iya kenapa orang Islam yang Islam Islam bangsa hehehe 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 kenapa sih kalau dia dikawin ini orangnya goblok gitu lho orang Kristen nggak tahu siapa yang berjudul antara kamu gitu lho apa itu belum dia nanti dengan ya Allah Allah ini waktu siapa sih Ken ini siapa waktu siapa nih saya turun sih tadi tentang kawin di surga iya aku menjawab iya perkawinan jadi surga kan gimana sih ini kan kata dia mau orang yang berjihad dikumpulkan dan kami di surga kan begitu aku jawab loh ternyatanya olahnya salah orang yang mati berjihad itu tidak begitu gimana sih Kenapa saya yang harus dipotong Ken Oke silahkan lanjutkan lagi kita dengarkan lagi sama-sama teman-teman ya iya harus dulu pembahasan saya gitu loh kan tadi mengatakan bahwasannya Allahnya menyatukan nanti orang berjihad ternyata dia menipu Islam menipu ternyata Allahnya yang mati berjihad tidak tahu lohnya gitu Ken Ken saya bawa data Gimana sih kecuali saya narasi liar lu lihat otaknya melayang-layang di atas permukaan air ke apa hubungannya jihad dengan Allah dengan berdua tadi kamu mengatakan apa yang disuruh itu orang mati di surga gimana sih tunggu aku jauh-jauh semua gimana sih semua kan prolog dulu tadi prolog dari Kristen Bagaimana tapi dia menyerang gimana sih kamu Ken dia tuh menyerang tadi bukan prolog namanya Iya kalau kamu menyerang lagi kalau sakit prolog mungkin ya tadi nggak punya data sih ya di surga dia mengerang-ngerang terbuka perangkat minta banget bihan ini baru kalau tadi ditawarin ini waktu selalu terserah islam gua kasih telur seluruh emosi wah mengerang malu saya kok gimana sih mampu si Allah Allah goblok nggak termati berjihad emang anjing itu khusus korban pedofilia hahaha emang gua nggak bisa lu bisa ngasain gua kita ngomong kayak gitu enjing Yesus kamu nggak ada data kamu tidak ada korban seksual abuse kembali ketema ya teman main tema Korea share sama cara makanya jangan mulai relo nggak bisa nampak ngapa-ngapain gua tetep-tep islam goblok ii Kristen pedofilia makan rumput gajah di menikahi Issa senang tahun ngemi sama Isla iya elah kerohnya lu baru tahu rasa nah ini jadi gua kasih lihat aja ya eh ngasih lihat gitu kenapa enggak ini gua kasih datanya stay tune disitu bre ini gua buka gua pencetak gua pencetak nih shoot ini waktu siapa sih Ken gini aja kewislam oleh stesen kores karena memang situasinya udah sebegini kita ikutin aja yang penting kalau lagi giliran jisih saya ini kalau giliran islam islam galo kores ini oleh tehan seksual be mantap res ini waktu siapa sebentar ini waktunya dari CP saya berusaha untuk mengintruksi dia tadi koresnya sebelah gimana sih temanya untuk kawin di surga gitu kan saya udah instruksi itu kores kamu nggak usah dulu buka mic santai aja dulu silahkan oleh QCB tema kita tentang kawin di surga iya berku-jawab dia mengenai kata dia itu orang yang mati Zahid menghabiskan waktu bahasnya hehehe kalau bahasa gampang ya masih ngasih data-data soal Yesus ini hidup aja dia berapa ngomong gimana sih Coba kita nggak kesana ya Islam kejang-kejang dulu emosi dia dia ya udah Aduh macam cewek separikan gue ini ya ini surga islam surga islam ya surga islam ini ya telah menceritakan oke oke bersabda tidaklah seorang hamba yang masuk ke dalam surga melainkan Allah aja wajallah akan menikahkan dengan 72 istri dua istri dari bidadari oke dan yang 70 dari warisan warisannya penduduk neraka 72 70 dari neraka oke ngapain itu yang hot hot mungkin diambil mungkin diambil dari neraka yang hot hot istri penghuni neraka yang masuk surga dan tidaklah salah seorang dari mereka memiliki vagina vagina yang rapat dan ia memiliki penis ya kontrol yang tidak loyo penis kan kontrol kan nah yang tidak loyo kontrolnya tidak loyo disini ya kali bin hashim berkata maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka udah udah nggak bisa lagi res dilanjutkan res sama dia res takutnya kita kebenek nih res Iya atau Hale nggak bisa nih le keburu emosi kawan kita juga si cp bahasanya udah dia ya dia terbiasa lawan muslim-muslim yang awam kamu juga korek kelawan korek emosi dia semuanya kok bisa di kontrol ya kata-kata dulu ya maksudnya gimana yakin ya gitu Aduh gimana nih guys tapi iya gitu Aduh ini junjungannya karisteng-karisteng cp itu aku yang mau lawan gurunya seperti ini kan jujurannya baru satu topik aja dia udah terguncang-guncang bergetar roh kudusnya melawan korek emosi korek kau yang buat itu tadi orang-orang ingin keluar dari perdebatan ini disuruh korek langsungnya ingin mengapa-ngapain korek gitu supaya jangan ada anjinglah kontrol lah Aduh semua disempat emang korek semuanya apa tuh mau ngotong-ngotong enggak beres-enggak 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 udah mulai bahasa-bahasa enggak benar juga sih kamu pun emosi juga kayaknya res sebentar enggak gua ketawa gua menikmati ketika si cp ataupun enggak apa juga kau itu itulah kadang dia saya minta maaf kedua nomor saya saya kira ya tadi ini bisa berjalan dengan baik tapi emosi yang didahulukan aduh gimana nih menikmati kau yang ngambil hal pertama ya kan masalahnya dia sendiri kan kita enggak mau juga seolah-olah di kroyok cuma tadi kan dia disuruh prolog duluan tapi langsung nyerang gitu loh si korek langsung bilang Yesus birahi padahal enggak ada dalilnya tuh jadi Iya si cp pun menggunakan yang enggak dalilah kan keluarlah tadi kata yang itu tadi yang ditidak diterima si korek ini dulu patutkah itu pertahankan nanti seperti tugas ada maka lima kalimat konte itu tadi enggak juga kan masa aku mempertonton-tonton seperti itu masa aku biarkan ya saya hanya berharap ya gua ini aja sih gimana sih temen-temen ya enggak tahu juga sih parah iya sebenarnya jadi sama kan cuma cara si kores lembut bilang ya tapi menghujat juga kalau cp memang kawan kita nggak bisa lembut tapi menurut nggak bisa kayak di korek langsung-langsung Iya si korek juga itu yang salah tadi terus dimulai dia menyerang pada masih prolog tadi kan harusnya dia jelasin dululah tentang surganya begini bla 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 ini langsung lari ke Bible dibilangnya Yesus birahi ya dihantamlah sama si cp tiktok tidak menanggapi aku reload padahal masih prolog loh aku nggak nyalakan cp ya kalau bang cp pas karena apa dia sebenarnya ada hubungannya di waktu mati jihad itu ya mati jihad Nah sementara Allah kan belum mengetahui jihad seperti apa terus apa apa janji itu janji surga itu jadi sia-sia kan gitu tadi aku ya kan kesitu sih jp gitu tapi tapi dah lah udah keburu emosi gitu kan karena yang dibawakan dia korelasinya juga sih leken ada korelasinya karena yang jihad itu katanya kan terus yang dijanjikan 72 surga surga itu enggak ada enggak ada sama sekali karena Allah enggak mengetahui jihad itu ada tadi narasi dia narasi sekores bilang yang mati terbunuh karena membela agama katanya rupanya ya apa gunanya gitu ke situ sih tadinya cp kayaknya ya hanya karena kepancing aja emosinya cp tadi jadi nggak kondusif lehalikin namanya udah nggak bisa karena dia si cp kan udah tersulut juga narasi awalnya si kores kalau aku juga enggak menyalahin si cp tapi si cp di salahnya dia nggak bisa menahan diri langsung emosi ketahuan emosinya sama sih kore juga menjadi emosi loh kok aku dibilang anjing minta maaf minta maaf sama-sama si korespon kentang ini kalau aku naikin si cp aku dimarah-marai si cp habis ini pasti dimarah-marai di kore titik yang lebih pasti dimarah-marai di kore titik yang lebih pasti dimarah-marai dia kenapa nih kenapa saya dikitkan ya bahasanya enggak enak lagi leh nanti kebenek gitu ujung-ujungnya bukan dibilang dia tadi sama saya hadisnya itu hadisnya benar ini iklim aja nih 4328 gitu loh ini aku pakai data Ken aku hanya baca penis itu kan bahasa halusnya iya kan tertulis penis kan gitu loh penis yang tidak loyo Iya kayak padahal ini semua sia-sia karena Allah itu tidak tahu siapa yang mati berjihad itu Bang Ken tahu bah 16 panik itu padahal tadi aku sudah berdoa ini supaya jalan diskusinya itu mulus-mulus gimana lu bangunnya sudah menyerang loh eh makanya kan kedua-duanya ini jalannya kok kedua-duanya dia memilih tema saya bersedia temanya buat terserah Islam Oke berkawinan aku oke silahkan tetapi ketika dia kusahakan untuk tema kenapa dia prolognya itu langsung menyerang Yesusku dikatakan birahi sabar sabar Bang CP jadi gini Bang Iwan Bang Iwan Bang Iwan kami penengah ya Bang Iwan ya Bang CP sabar Bang Iwan juga jangan seperti itu narasi pertama diwaktu Yesus dibilang birahi disitu yang memancing emosi karena nggak tertulis Yesus birahi disitu kan kenapa saya langsung tadi saya bilang begini kan saya akan doakan saya sudah bilang sama banget karena kedua belah pihak ini saya sebagai muslim sudah mengetahui karena kamu sama saya kamu sama saya kamu kamu sama saya yuk aku mau sholat aku sudah bersama kamu kamu tuh mana-mana sama saya juga di rumah kamu kamu saya gitu mana si Jumah si Jumah si Jumah mana si Jumah kayak hauskan si Jumah ya si Jumah berkumpul bongkar ajaran ke semua Mangsat nggak usah nggak usah bukan-bongkar sini kenapa harus bersembunyi di balik layar kemudian melongkar-bongkar Abdul Abdul batu paling bagus kalau mau diskusi diskusi prolog-prolog sampaikan bagaimana surga Anda Anda belum menyampaikan surga Anda langsung menyerang Yesus saya nggak boleh gitu dong sudah aku bilang Bang Ken memang keduanya ini saya yakin itu sebenarnya tapi saya berdoa sebenarnya saya berdoa supaya diskusi itu jalan bagus ya saya belum saya hello langsung menyerang ini juga ya ini kan sesuatu yang belum juga bisa kita pastikan ya belum tentu juga kalau ada yang duluan Bagaimana nanti juga kan jadi gitulah sama sebenarnya kedua-duanya sama saja gitu saya mencoba tadi untuk netral artinya tema dari beliau Oke sampai pertama lupa gue ya dia dia dululah dia milih tema dia duluan kan tema dari dia artinya dia sudah ready dong dengan temanya gitu maksud saya masuk masuk bukan ini bisa ya tadi selalu dulu ya kan taunya pokoknya mozileku bikin seperti yang dia baik ini juga gini Bang JP Bang JP Bang Ken ya sebenarnya ini juga biasanya seperti yang terjadi seperti saat ini itu sebenarnya terbawa dari karakter masing-masing saja nggak bisa terpancing sedikit ini biasa minum bensin sebenarnya jadi tinggal dipasang koreknya itu langsung menyala sudah ya meledak-meledak sama saja ya sama saja semuanya gitu kan Islam yang mulai bener-bener saya makanya Islam yang mulai bener saya kasih saya kasih saran jangan kasih tahu dong Islam yang mulai bener gitu jadi itu mulai proses-roses Bangsat kau aduh rekod ini Bang JP kamu itu mulutnya cuman berani di atas ini coba-coba terus gitu loh nyata atau Umba 29 aktif al-anpul 12 aktif Bangsat setan lu loh darah Bami haram darah CP halal Bangsat saya mau ini saya mau apa balas kamu begini saja kita bikin beskumu bikin kesempatan tapi masih masih emosi dia malam memakai-maki di atas aku tidak biarkan itu loh sabar-sabar dulu Pak Iwan ini harusnya bahwa aku masih masih emosi ternyata like udah maki-maki orang di atas semua nanti takutnya kita eh kayak mana gitu ya yang dimaki-maki Iya sorry lah sorry lah aduh siapa ini yang bisa memberikan pencerahan ini teman-teman kalau naik memberikan pencerahannya jangan memberikan kompor ya ya begini Bang Ken Bang Ken sebenarnya begini ketika Bang Ken kan saya itu ikut dari sebelum dimulainya diskusi ini kan Bang Ken kan diskusi di rumahnya Bang Ale kan tadi makanya saya bilang ini benarnya untuk diskusi tapi saya hanya berpikir begini kedua-duanya ini memang karakternya sama gitu jadi saya itu naik memberikan saran tadi itu tidak berpihak sebenarnya saya cuman wanti-wanti aja jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan sementara kita menginginkan edukasi kan gitu nah kalau kalau bisa saya kasih saran lagi Bang Ken ya kalau Bang Ken ini saya sudah kenal ya Bagaimana Bang Ken ketika mau jadi dulu di bawah bawah sama aku nanti aku lagi yang kena Bang yang ini jangan lagi panas-panas kalau misalnya nanti kau panas-panas lagi dia dan saya bukan memanasih gini kalau Insyaallah tahu salah keren dia akan terpantung karena dimulai tadi sebentar teman-teman ya saya sebentar dulu Bang Iwan sebentar Bang Iwan salah satunya Bang Iwan sebentar dulu sebentar ya saya kan ada juga di atas ya saya aja aja diam loh Oke saya diam loh di atas memang tadi ya sudah terjadi ketika prologsi kores sudah langsung nyerang dan penyerangan itu langsung ke inti keimanan kami yaitu seandainya tadi kores memulai dengan santun dia prolog dulu diperkenalkan dulu misalnya dari ajaran dia agamanya begini-begini-begini baru habis itu kita baru tanya-jawab lah ini kores langsung menghantam gitu loh jadi kalau kita mau jujur yang memang yang salah awalnya sih kores gitu lubang saya aja tadi walaupun dia apa saya enggak ikut bicara tuh saya biarkan aja gitu loh like CP aku naikkan jangan memaki-maki lah di atas kalau mau berbicara bicara aja ya like CP ya nggak usah memaki-maki selamat curi selamat curi semua Bang Ken selamat sore selamat sore ya kenapa saya kayak teh celup Ken kecewa oke oke CP ya kamu kau ke CP kenapa mau sekolah CP Bagaimana ya aku tadi menjelaskan kamu potong gimana sih ya pun bukannya karena apa yang mengikuti aja ke tema gitu loh itu tetap lah kita ke tema ini siapa sebagus-bagus ini ngapain lu lu menceramain gua lu siapa lu menceramain gua disini yuk saya tanya bagi lu siapa lu siapa lu siapa dalam surga lu siapa lu siapa lu kepanasan sih saya tahu lu CP 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 lu siapa gua lu eh eh lu kan CP bukan lu udah lu ngapain nanya gue lu siapa layak layak gue tanya lu 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 siapa kayak lu CP ke lu Nur Muhammad kayak saya tanya bagaimana kamu nanya aku buat apa kita mau debat tertulis ya yang tertulis kita mau debat tertulis di Alkitab kita mau debat gimana cara masuk ke dalam surga Coba jelaskan kita mau debat kita mau debat kita mau debat bagus ini pun ya silahkan eh biar ditampar bebek kananmu kasih bebek kirimu saja nggak usah dibalas-balas ini Islam nih Islam memenai-menai-menai-menai-menai-menai Islam itu tinggal-tinggal beberkan Alkitabmu lu siapa lulus siapa lu siapa lu siapa gue lu gini aja gini aja bagus-bagus kalau kau mau mengambil alih mau debat bilang mau debat nah enggak bagus-bagus sama aku aja aku sama aku aja anak-anak di orang ini ya aku sama aku aja bagus sama-sama peta lama yuk level gak level sama orang ini ya oke oke ya udah oke berapa toko Mariam di Quran coba sebutkan saya tanya ini kan bahasul gak ya tadi kan tadi bagaimana cara kita nggak usah bahasa itu kan topik mereka bangken aku mau sholat nakri bangken ya bangken terima kasih bangken apa enggak ada apa enggak ada selamat sore bangken apa enggak ada dalam Alkitab enggak ada cara untuk masuk ke dalam kerajaan jururgaan enggak ada ya itu kan topik mereka tuh topik gurun-gurun ini kita topik kita ini aja berapa tokoh Mariam berapa tokoh Mariam berapa tokoh Mariam berapa tokoh Mariam di Quran berapa tokoh Mariam di Quran gini-gini aku mau menyelaraskan aku mau luruskan mau menyelaraskan bahwasannya Quran itu kan sempurna udah kitab yang terperinci udah terperinci dan juga dijaga sama Allah berapa tokoh Mariam di Quran Bang Kwe Talam aku sama bagusnya untung ke dia masih mau tanya surga kan aku mau tanya nih sekarang pertanyaanku ya seperti yang tadi si apa Gurundamu si Kores bilang gitu kan itu surganya kita dapat apa dapat lebih dari dapat apa dia dengan bangga dapat bidadari segala macam oke itu dari segi surga untuk para laki-laki ya dia dengan bangga mengatakan surga dapat bidadari dan segala macam dan ketawa-ketawa gitu pertanyaan saya memang sudah jelas ya di surat anak bertiga-tiga itu surga itu buat laki-laki karena disediakan disediakan bidadari ya wanita berpayudara Montok ya surat anak bertiga-tiga dengan jelas pertanyaan saya pertanyaan saya surga apa yang didapatkan para wanita muslim di dunia ini ya kalau Allah anda ya kalau Allah anda maha penyayang maha pengasih masa dia cuman tulis di surat anak bertiga-tiga untuk para laki-laki dapat bidadari dan segala macam payudara Montok itu nah pertanyaan saya untuk ibunda Mas Bagus untuk istri Mas Bagus untuk nenek tercinta Mas babu Mas Mak Mas Bagus dapet lo eh dapet apa sebenarnya kita lari beberkan dalam Alkitab bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga saya pengen saya tahu di Harkita pada nggak gitu loh saya akan jawab saya akan jawab ya kamu tadi bilang di surat anak baik itu ya surga kalian para Islam seperti kores bilang dapat dapat bidadari lah dapat segala matur surga kita ya di saat kita menyatakan di Matius 22 ayat 29 tolong dibuka ada kalau nggak ada bilang nggak ada kalau ada ya beberkan mana ayatnya gitu loh sebentar kok akan tolong dikondisikan muter-muter kemana-mana kalau nggak tahu saya kasih tahu sebagus kamu lagi mau ditunjukkan ayat kau pun memang gak ada yang beres kalian ini gue tengok ya mau ditunjukkan saya ngambil data tadi kores sebentar saya pertanyakan kores dengan bangganya matak menyatakan surga pria lah dapat bidadari dengan ketawa dengan dapat payudara itu di surat anak bambang ini ya semua manusia yang beragama tujuannya itu ya tujuannya itu kan pengen masuk ke dalam kerajaan surga pengen masuk surga lah bagaimana cara masuk ke surga jangan bilang ini enggak penutup bagus-bagus taunya kau diskusi taunya kau diskusi bagus kau kan tanya sama ibu ini mana darinya dia mau tunjukkan dari kok kau nggak bisa diam kamu itu saya tanya saya kalau nggak tahu diskusi kalian gausah naiklah sebentar ya nanti giliran orang udah emosi kalian apa ya ya jadi saya tahu di surga anda tertulis di surat anak tiga-tiga ya surga para islam itu dapat bidadari dapat wanita yang berdadah montok apa gimana ini ayo katanya mau buka ayatnya dalam Alkitab Iya kamu tunggu dulu saya akan buka kan botol kamu ini ya sedangkan surga kawin mengawin di alkitab kita tidak ada itu kesan tolong dibuka di matius 22 ayat 29 surga kawin mengawin itu sesat ya di matius 22 ayat itu kan itu kan ayat sebentar sebentar bu itu kan ayat itu sudah masuk ke dalam kerajaan surga sekarang saya tanya bagaimana caranya gitu loh surga kawin mengawin bagus itu surga kawin mengawin sementara kamu ada surga kawin gimana sih ajaran kristen surga kawin mengawin tuh sesat di matius 22 ayat 29 kamu baca jangan kamu jadi kaum ayat kamu baca sebentar sebentar bu 22 ayat 29 itu kan ayat menjelaskan posisinya sudah di surga iya yang saya tanya bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga saya tanya loh itu kamu gini loh kita menyambung sama tadi itu si kores tentang surga ini tentang surga kok kamu bilang kamu sekarang masuknya kayak ya Sekarang saya tanya kamu masuknya gimana ke surga sedangkan di surah mariam 30 jessori surah mariam 71 kalian itu suatu ketentuan kalau kalian masuk teras Kak Aduh kamu enggak pengguna bagus ini enggak paham diskusi bagus-bagus dengar-dengar sebentar ya kamu kan bertanya ya tahu bagaimana di surga kristen ibu ini menjawab nikah yang cowok kau diam dulu kau diam dulu kau diam dulu biar saya luruskan dulu biar lanjut dengarkan jadi ketika kamu bertanya tentang surga kekristenan ibu ini menjawab di matius 22 ayat 29 nah sekarang ibu itu yang bertanya sama kamu dimana dalil kamu tentang surga itu si perempuan dapat apa gitu loh itu coba dibuka sebentar ya bagus sebentar kamu kamu jangan takut kamu bu nebune aku ikut jawab aja sebentar gini ya sebentar sebentar bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya kita tanya bagaimana caranya sesuai dapat surga tapi belum sebentar-bentar ini belum menjawab ini jadi di matius 17 ayat 3 ya teman-teman jawabannya adalah oke bagus-bagus bagus bagus tahu aku pertanyaan seperti ini karena belum dapat jawabannya betul ya betul-betul aku jawab sekarang ya ada tertulis di Yohana 17 ayat 3 ya kamu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu yaitu surga kamu harus mengenal satu-satunya ala yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus itu poin pertama ya jadi keimanan Kristen harus mengenal ada ada lagi yang sudah-sudah sejak ini belum selesai aku ucap biasa jangan bicara bagus berkosa biasa nggak pernah ya yang kedua tertulis di Matius 7 sebentar saya bahwa Yesus iya keimanan betul-betul yang kedua yang kedua harus percaya Yesus itu dikutus dikutus ya iya betul-betul makanya betul-betul betul-betul itu kan hidup yang kedua yaitu dimatis 7 ayat 21 betul-betul ya Yesus dikutus oleh Tuhan ya betul-betul betul-betul ya sudah-sudah yang kedua yang kedua ada perjuatan ya mati 7 ayat 21 ya harus melakukan kan enggak Bapak itu udah menjawab ya udah dicapai keren-keren kan nggak mungkin harus percaya kan giren saya ken halo ken giren saya ken halo sorry ya teman-teman ya halo ken nah ini Abdul Abdul ya Abdul janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percaya juga kepada aku di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada ini kita tuagis gitu gimana gimana eh putus-putus lagi putus-putus ayo ayo biji-biji ayo ini sebentar saya sangi ya saya ada sepatulas dari 14 ini Yohanes 14 ah Abdul 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 ini jawabannya Abdul tambungan cipi-cipi tambung ayat katanya sepatannya akak sabar-sabar eh aku tahu jawab aku tahu pertanyaanmu udah 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 ini nih ya di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada oke namanya katanya kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku nah lewat Yesus ini ke surganya tuh oke eh apa lo 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 apa lo apa lo posisinya sebentar sebentar posisi apa miring musisi logis-logis style posisi apa itu posisi sudah disurga loh gimana posisi di surga ini Abdul ini perkataan Yesus ini botol ini botol ini botol ini botol ini baca nih baca nih baca nih Yesus membasu kaki murid-muridnya nah ini peristiwa seperti ini biji matamu hehehe 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 Biji 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 ini surga Islam nih dong sabar-sabar kau permalukan kau disini ini surga Islam ibu maja 438 ya tidaklah seorang hamba yang masuk ke dalam surga mendapatkan Allah akan menikahkan dengan 72 istri turunkan aja bagus nih Ken ya bisa berdiskusi dengan baik ini loken dua istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka jadi cewek-cewek bahenol yang sekarang ada di sekarang lagi happy-happy langsung neraka nanti karena diambil nah oke dan tidaklah salah seorang dari mereka melihat ke memiliki nah ini apa ini ini apa ini apa ini ini apa ini ini pakai timer pakai timer ya sabar bagus itu bagus sekarang gantian yang bertanya sekarang yang bertanya timer 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 sebentar sebentar saya aja Sebastian bikin centigrade adalah hari ini mana 24 ya saya kasih juga sudah dijawab tadi kita sudah jawab semua natural teman Islam enggak bawa dan Aben Islam berbahagia lah ini ini berbahagia lah orang-orang jika kamu masuk ke kerajaan sungguh masa tidak bisa tidur tengkurup ya berbahagia ini tidak bisa tidur tengkurup buat sympa Ah define número honor seterida cyan Abuhim yang rezeki episode blokat Ulami P bidang buruk malam impossible manakannya tuh segala bukan sekolah yang bisa gero dengan Benav tougher bukan sebagian bukan super herzlich tinggalkanhorseuje NY ini sepenuh atas jadi caranya itu udah ngomong-ngomong yang ketiga yang ketiga sekarang soal Oke buat teman-teman semuanya perdiskusian kita tadi gagal aku bilang ya jadi kita pergi kerumnya sih Hali aja buat teman-teman semuanya aku mohon maaf kalau ada ketidak nyamanan atas diskusi tadi saya juga tidak berharap begitu berjalannya diskusi kita tapi kita tidak ada siapa di sini satu pihak pun tidak menyalahkan ya bagaimanalah namanya manusia tidak sempurna tidak luput dari kesalahan saya selaku hostnya minta maaf buat Kristen ataupun Islam yang ada yang menonton di sini tadi karena sempat ada pertikaian ataupun kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diusapkan saya sebagai hostnya mohon maaf buat teman-teman semua ya Ayo yang mau ini kita lanjut dirumnya si Hali aja ya teman-teman yang tadi si Raja debat ya ini saya akhiri live-nya saya mohon maaf terima kasih semuanya Shalom Shalom